Dua medali emas kembali disumpangkan putra putih terbaik tanah air dalam gilaran Action Games 2018 hari minggu lalu. Medali emas ke-11 Indonesia diraih dari capang karate lewat karateka Rifqi Ardiansyah Roshid dari nomor kumite 60 kg putra. Rifqi Ardiansyah Roshid mengalahkan karateka asal Iran, Amir Mahdizadeh di fase final. Saya percaya kepada Allah, Allah is number one. Walaupun dia juara dunia, juara WKF tiga kali, saya tidak takut karena Allah selalu bersama saya. Target habis ini WKF, WPL, seri-seri A dan menuju ke Olimpik. Jadi artinya tidak akan istirahat ya? Iya, tidak akan istirahat. Selain itu, medali emas juga disumpangkan capang olahraga Jetski. Medali diraih oleh Aksa Sultan Aswar di nomor Endurance Runabout Open di Jetski Indonesia Academy Ancol. Ini merupakan medali kedua bagi Aksa di Action Games 2018. Sebelumnya, Aksa meraih medali perunggu di nomor Runabout Limited. Sementara itu, sebuah medali perak disumpangkan di sepang olahraga atletik, Nova jadi yang tercepat kedua di lari gawang 100 meter putri. Nova harus finish di belakang sprinter Korea Selatan, Hee Lim Jung. Sayang, prestasi serupa tidak diraih sprinter putra andalan Indonesia lalu Muhammad Zohri. Zohri gagal menyumbang medali setelah finish di urutan ketujuh di lari 100 meter putra. Indonesia pun pada hari yang sama menambah sembilan medali perunggu dari berbagai capang olahraga, seperti dayung perahu naga, bridge, lompat jauh, bulu tangkis, karate, dan pencak silat. Dengan tambahan medali tersebut, Indonesia masih tertahan di posisi kelima kelas semen sementara dengan 12 emas, 13 perak, dan 25 perunggu. Tiongkok masih merajai kelas semen dengan 78 emas. Terima kasih telah menonton!